Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Tentu harapan kami adalah kita tidak membuat kejutan-kejutan hal yang sudah dilakukan, sehingga kita tidak dalam tanda petik mengambil langkah-langkah yang overdosis. Halo Sobat Medkom, salam sehat selalu kembali dalam cross-check diskusi akhir pekan medkom.id bersama saya Indra Molana. Di tengah upaya pemulihan ekonomi berjalan dengan berbagai program dari pemerintah, ternyata kebijakan rem darurat dengan PSBB total diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kebijakan ini diambil Anies atas dasar kasus positif COVID-19 yang makin tinggi beberapa waktu terakhir di Jakarta. Apakah analogi gas rem alias keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan yang kerap digunakan presiden, kini berarti sedang dalam berlaku rem total alias mengutamakan penanganan kesehatan saja dulu? Bagaimana kemudian dampak ekonominya saat sejumlah pihak memprediksi Indonesia akan masuk dalam resesi? Langsung saja, kali ini kita akan cross-check kepada Menko Perekonomian RI, yang sekaligus juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Airlangga Hartarto. Selamat siang, Pak Airlangga Hartarto. Selamat siang, Pak Indra. Baik, sehat. Selalu, salam sehat selalu untuk kita semua ya, Pak Airlangga. Baik, Pak Airlangga mungkin yang akan kami mulai di awal ini adalah tentang kondisi yang sepekan ini cukup menjadi sorotan, Pak ya, sebelum kita akan berbicara banyak soal ekonomi nasional kita. Ya, hari Kamis kemarin kan Anda menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham atau IHSG anjlok setelah pengumuman kebijakan rem darurat oleh Gubernur DKI. Nah, ini sebagai klarifikasi saja, Pak Airlangga. Apakah sebenarnya Bapak bisa dibilang keberatan dengan langkah rem darurat dadakan yang diambil oleh Gubernur Anis ini atau bagaimana, Pak Airlangga? Sama yang pertama bahwa PSBB di Jakarta tidak pernah dicabut. Jadi artinya kita perlu melakukan komunikasi publik yang tidak menimbulkan gejolak, baik itu di masyarakat maupun di, katakanlah, di dunia perekonomian yang sangat rentan terhadap sentimen negatif. Dan itu bisa sangat tercermit di pergerakan pasar modal, dan bisa juga menerbankan likuiditas. Jadi bisa menimbulkan capital outflow. Nah, kemudian yang berikut juga terkait stabilisasi mata uang rupiah. Karena yang namanya ekonomi itu faktornya dua. Satu fundamental, yang kedua sentimental. Sentimen ini dipicu oleh satu ketidakpastian, kedua kepanikan. Sehingga sebagai tentu harapan kami adalah kita tidak membuat kejutan-kejutan hal yang sudah dilakukan. Sehingga mungkin konteksnya itu saja, dan hari ini Alhamdulillah sudah kembali ke jalur hijau. Jadi walaupun itu hari, kita sebut hari ini hari Jumat ya Pak ya? Iya, iya. Karena konteksnya kan hari ini kita lihat market merespons begitu, pemerintah artinya ada kepastian, ada kejelasan. Bahwa pemerintah juga menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tetap nomor satu, dan kapasitas rumah sakit seluruhnya aman dan tersedia. Sehingga dengan demikian market kembali confident. Itu yang terus dijaga oleh pemerintah saat ini begitu Pak? Itu yang terus dijaga oleh pemerintah. Jadi jangan sampai mengatakan sistem kesehatan kita tidak mampu itu sama sekali tidak. Karena pemerintah menyiapkan dana di sektor kesehatan 78 triliun, dan dana itu masih tersedia, dan setiap saat bisa dideploy. Dan rumah sakit di Jakarta seluruhnya 67 itu siap. Bahkan kita sudah menyiapkan backup beberapa tower di rumah sakit atlet. Dan Wisma Atlet ini kita sudah meningkatkan kapasitas. Sehingga kapasitas bertambah, dan juga kita lihat monitoring daripada jumlah orang yang terpapar, dan tingkat kesembuhan di Indonesia ini relatif cukup baik, 74 persen. Di angka fatality rate atau korban kematiannya 4,4, walaupun DKI di bawah itu. Jadi DKI di bawah itu. Jadi artinya dengan penanganan yang ada, ya tentu kita mendorong agar juga kita jaga kedisiplinan masyarakat dan pemerintah sedang kampanye 1 yang 3M itu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kemudian mencuci tanah. Tinggal kemarin kita menegaskan bahwa kita akan melakukan operasi justisia. Jadi akan lebih ketat lagi dari pemerintah pusat dengan kepolisian dan TNI AD untuk mendisiplinkan masyarakat. Baik. Pak Atta, tapi kalau melihat data yang disampaikan Pak Erlangga tadi soal bahwa daya tampung rumah sakit kita cukup, fasilitas kesehatan juga mumpuni, karena pemerintah menganggarkan sekitar Rp78 triliun tadi, begitu kan untuk soal kesehatan, fasilitas kesehatan tadi. Kenapa ini menjadi kesan yang berbeda ketika disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan bahwa peningkatan kasus positif yang tinggi itu tidak sebanding dengan kondisi rumah sakit dan lain sebagainya yang tidak mumpuni. Nah, yang didengar masyarakat dengan kondisi yang seperti ini, bukankah itu yang akan menyebabkan ketidakpastian tadi dan bisa merugikan perekonomian kita, Pak Erlangga? Ya, karena kan dari 67 itu 40 persen rumah sakitnya pemerintah punya. Kan pemerintah punya kan kita tahu kapasitas dan kemampuan pemerintah. Ya, kalau kita lihat memang kalau yang dimiliki oleh non-pemerintah swasta juga sebagian besar sudah juga mempunyai fasilitas mumpuni. Dan tentu data ini semuanya ada di otoritas kesehatan maupun di Satgas COVID-19. Jakarta kan ditunjang oleh nasional. Jadi Jakarta tidak stand alone. Tidak berdiri sendiri kan? Tidak sendirian. Tapi ditunjang oleh mekanisme ataupun support nasional, termasuk juga untuk jaminan penyangga jaringan sosial, termasuk dengan bansos, karena pemerintah kan punya juga bansos cabodetabek. Jadi karena pemerintah punya data itu semua, maka pemerintah tentu melihat dengan data-data saintifik yang ada. Kalau kita bicara COVID-19, kita harus berbicara mengenai data-data yang saintifik. Betul. Baik. Pak, kalau begitu apakah kemudian ini pernyataan dari Gubernur Anies ini hanya menimbulkan kegaduan saja, Pak? Kemudian kalau data-data yang diberikan Pak Erlangga tadi cukup detail tadi? Ya, artinya kalau dari pemerintah kita hanya ingin menjaga dengan data-data yang ada, kemudian kita ingin bahwa proses daripada kesembuhan meningkat, kita juga sudah menyampaikan bahwa vaksin sudah disiapkan juga oleh pemerintah, walaupun jumlahnya belum maksimal, tetapi minimal antara 10 sampai 30 juta sampai akhir tahun ini bisa tersedia vaksinnya. Dan vaksin ini yang berbasis Sinovac maupun Sinovam, dalam fase ketiga teruji relatif dalam tanda petik tidak ada keluhan seperti yang terjadi di negara lain yang sampai dihentikan, sehingga ini proses daripada clinical trialnya masih terus berlangsung, sehingga tentu pemerintah melihat bahwa di tahun depan ini imunisasi masal secara terbatas sedang dipersiapkan. Oke, baik. Tadi sempat juga beberapa kali sebenarnya Pak Erlangga juga menyinggung soal tingkat kesembuhan kita tinggi, bahkan tadi di-update yang menjadi 74 persen Pak ya, bahkan di Jakarta juga lebih tinggi, kemudian untuk secara nasional 74 persen, tingkat kematian juga 4,4, artinya ini juga turun dari sebelum-sebelumnya begitu. Nah dengan sudut pandang seperti ini, jadi COVID di Indonesia ini 71,5. Tingkat kesembuhannya Pak ya, tingkat kesembuhan ya. Tingkat kesembuhan, kemudian fatality rate-nya 4,1. Oke. Kemudian dunia 71,2 lah. Kemudian fatality rate-nya 3,26. Jadi itu yang, tapi kalau kita lihat, kita jumlah tesnya sudah 2,4 juta Pak. Jadi kalau katakanlah Jepang itu cuma 1,9. Jadi memang kita sudah cukup masif dan Indonesia ini, yang di PCR ini sudah di-rapi tes Pak. Jadi berbeda dengan negara lain, negara lain tidak ada dalam tanda petik rapid test. Oke. Dan mereka seperti Jepang itu, mereka hanya di-rapi atau negara lain, kalau punya gejala Pak. Kalau mereka hanya untuk ngetes saja tanpa gejala, dan karena keingin tahuan, itu tidak diberikan Pak di negara lain. Sementara di Indonesia, yang hanya untuk ingin tahu saja, di-rapi boleh? Di-rapi, nah sesudah di-rapi, kalau ada positif, reaktif ya, di-suap ya, PCR ya. Sehingga tentu ini posisi berbeda antara Indonesia dengan berbagai negara yang lain. Ya artinya menyisirnya lebih detil kan Pak? Jadi kita lebih detil, itulah. Dan memang semakin banyak pengetesan, tentu semakin banyak juga yang bisa, apa namanya, terlacak. Dan kemudian tentu kita juga harus melihat bahwa tingkat kesembuhan ini tidak bisa diabaikan. Ya, tidak bisa diabaikan. Itu menjadi penting. Oke. Berarti apakah kemudian masyarakat yang mendengar informasi dari RIPA Erlangga ini, apakah kemudian akan, justru akan juga bertanya Pak, mungkin seperti saya juga akan bertanya bahwa, sebenarnya nggak perlu dong kemudian kembali ke, seperti awal-awal COVID melanda, di antara bulan April atau pertengahan Maret, kemudian April itu kan cukup ketat sekali, yang disebut PSBB itu. Sehingga kemudian semua kantor tutup dan lain sebagainya, hanya beberapa, apa namanya, jenis usaha saja yang masih aktif begitu Pak. Jadi kalau kita lihat data basis Jakarta, itu tingkat kesembuhannya malah lebih tinggi dari nasional. Jadi kalau nasional 71,4, Jakarta 75,2. Oke. Nah kemudian kalau kita bicara nasional, case for fatality rate atau kematiannya di atas 4%, Nah Jakarta ini adalah 2,7%. Jadi artinya tingkat fatality rate-nya lebih rendah dari nasional. Nah tentu jumlah penelitian, pemeriksaannya juga relatif tinggi. Nah oleh karena itu sebetulnya yang diperlukan Jakarta adalah manajemen mikro. Manajemen mikro, oke. Penelitian mikro. Jadi penelitian mikro itu salah satu adalah per tanggal 31 kemarin, sebetulnya Bapak Presiden sudah memanggil Gubernur DKI, menanyakan mengenai terjadinya kenaikan harian. Iya. Nah kemudian... Kenaikan kasus positif ini ya Pak ya? Iya kemudian, kan kasus positif itu kan berdasarkan data DKI, 75% sembuh Pak. Iya. Jadi ini kan juga perlu dilihat. Kedua, ada kenaikan kasus akibat daripada diangkutan umum. Nah kenapa diangkutan umum? Karena ada kebijakan gagil genap. Karena ada pembatasan kendaraan daripada pribadi. Nah oleh karena itu, diminta pada saat itu untuk dilakukan evaluasi. Kemudian, kan ada kebijakan baru membuka tempat-tempat hiburan. Iya. Nah sehingga itu yang dimaksud micromanagement. Jadi satu-satu kita lihat penyebabnya apa dan itu yang kita perhatikan. Apakah ganjil genap masih tepat atau kita relaksasi atau kita rubah. Kemudian kedua, tempat hiburan kita tutup. Iya kan? Tempat-tempat yang menjadi sumber-sumber kerumunan. Apakah tempat olahraga kita terlalu padat? Iya, iya. Car free day-nya terlalu padat atau bagaimana? Nah ini kan semua harus dilihat satu persatu. Secara mikro ya? Tidak langsung tutup secara general ya? Itu yang kita, dan itu yang dilakukan di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat melihat secara mikro. Demikian pula di Jawa Tengah kan tidak menerapkan PSBB. Sehingga tentu kita melihat micromanagement itu menjadi penting. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu sumbernya, kenapanya, dan sehingga kita tidak dalam tanda petik mengambil langkah-langkah yang katakanlah salah. bukan salah, overdosis. Sementara ada dampaknya yaitu dampak perekonomian. Dampaknya, Jakarta itu bukan sebuah kota. Iya, dia provinsi. Jakarta bukan, itu juga provinsi, tetapi Jakarta itu bukan hanya mencerminkan 20 persen perekonomian, tetapi dia adalah pusat syaraf perekonomian nasional. Sehingga apapun yang diambil, merefleksikan apa namanya, kondisi nasional. Terhadap kebijakan nasional. Sehingga seperti kemarin mempunyai dampak kepada pasar modal maupun pasar uang. Tapi kita lihat per hari ini pasar bereaktif positif karena sudah terlihat dikoordinasikan antara daerah dengan agenda nasional. Kemudian juga, kalau kita lihat hari ini sebetulnya seluruh pasar di Asia ini menunggu pengumuman divide. sehingga pasar di Asia ini rata-rata turun. Tetapi hanya Indonesia yang naik karena dalam tanda petik dosisnya dihitung kembali. Itu pengertiannya bagaimana, Pak Erlangga ya? Apakah pasar bereaksi positif hari ini itu karena memaklumi kebijakan rem darurat yang akan menutup atau PSBB total itu, ataukah sudah diperbincangkan secara sehingga pasar menjadi menjadi tidak salah paham lagi dengan apa kebijakan yang diambil oleh Anissa? Kemarin itu kan klarifikasinya jelas bahwa sistem kesehatan kita tidak koleks. Oke. Jadi sistem kesehatan kita masih baik. Karena konsen utama kan sistem kesehatan kita masih in place. Karena pemerintah memberikan perhatian utama kepada kesehatan. Dan jaminan itu ada. Oke. Baik. Tapi soal kebijakan jadi yang ada di masyarakat sekarang itu mulai 14 September di Jakarta dan daerah-daerah lain juga akan mengikuti daerah penyangga terutama itu akan kembali seperti gambarannya pada bulan April itu, Pak. Kalau katakanlah kata PSBB ini tidak berada cabut. Tetapi paling tidak kondisinya berbeda dengan beberapa waktu terakhir yang artinya di situ akan banyak segala bidang tutup entah itu perkantoran entah itu mal dan lain sebagainya begitu, Pak Erlangga. Sehingga ini kan ada dampak ekonominya nantinya. Sudah ada aturannya, Pak. Jadi ada sektor yang terbuka sebelah sektor. Kemudian pelayanan publik tetap, kantor pemerintah tetap, sudah ada aturannya juga. Kemudian yang terkait dengan proyek strategis nasional, itu juga tetap. Demikian pula kita sedang bicara mengenai aktivitas di kantor yang dilakukan secara dalam tanda petik fleksibel working hours. Fleksibel working hours itu mengurangi jumlah yang di kantor. Nah, itu bisa 50 persen, bisa di bawah 50 persen. Ya, ini kan artinya respon dari kondisi yang meningkat, kasus positif yang meningkat itu berarti ya, Pak Erlangga. Karena kan sebenarnya selama ini juga kantor juga masih memperlakukan WFH, tetapi dengan pernyataan Pak Anies kemarin, ya kan, seolah-olah ini menjadi kondisinya harus kembali seperti awal lagi yang memang harus kosong, hanya beberapa saja begitu, Pak Erlangga. Ya, artinya ini kan PSBB masih tetap berlaku, sehingga yang ada adalah pengetatan. Oh, pengetatan ya, berarti ya, oke. Dan juga yang paling penting peningkatan kedisiplinan. Nah, itu nanti kita mendorong dengan operasi justisia. Karena kemarin pendisiplinan dari yang ada, terutama oleh pemerintah daerah, itu kekurangan daripada tenaga yang ada. Oke, baik. Pak Erlangga, ini untuk klarifikasi juga, mohon jawaban dari pemerintah, karena perkesan kemarin ketika kebijakan rem dauratu diambil, lalu respon dari sejumlah apa namanya, pihak dari kementerian, seolah-olah menggambarkan bahwa ada korbannya adalah ekonomi nantinya. Nah, ini kemudian muncul sebagian di masyarakat bahwa image yang terbangun khawatirnya adalah ternyata pemerintah lebih mengutamakan ekonomi daripada kesehatan. Ada jawaban soal ini kira-kira Pak Erlangga? Ya, itu tidak tepat, karena yang pertama pemerintah kan menyatakan bahwa fasilitas kesehatan itu mencukupi. Jadi itu yang merupakan statement-statement itulah yang dijelaskan oleh pemerintah dan dipastikan. Satu, fasilitas kesehatan tersedia. Kemudian rasio tempat tidur pun ditingkatkan. Bahkan pemerintah mendorong tersedianya rumah sakit bintang 2 atau bintang 3. Dan ini dilakukan di beberapa daerah di luar Jakarta. Antara lain di Sulawesi Selatan, kemudian di Jawa Tengah juga ada. Nah tentu kan yang seperti ini juga yang harus dioptimalkan di Jakarta. Kemudian yang berikut juga ketersediaan obat. Karena kan banyak orang yang bisa isolasi mandiri. Nah isolasi mandiri akan efektif kalau akses terhadap obat ada. Ketersediaan obat di apotek-apotek. Kemudian yang berikut ya tentu untuk kesehatan juga yaitu vaksinasi. Dan ini kan semua dipercepat oleh pemerintah. Sehingga ini berbeda dengan di bulan Februari-Maret yang kita belum tahu kapan ada vaksinnya. Jadi ketidakpastian. Kalau sekarang kan relatif cenderung ada kepastian paling tidak lebih ada kembaran ya. Kemudian faktor itu sudah difaktorkan di pasar. Sehingga kalau kita lihat sudah mulai ada kepercayaan publik, keyakinan konsumen, kembalinya sektor produktif positif. Dan itu ada PMI kan Purchase Manager Index itu kan tergantung keyakinan daripada pabrik untuk menjalankan pabriknya. Nah itu kuncinya adalah kepastian. Kepastian. Yang kita hindari adalah surprises. Surprises yang kemudian menimbulkan ketidakpastian tadi misalnya. Yang sebetulnya yang di setrika itu saja. Tidak ada yang berbeda. Ini mungkin juga ada PSBB. Iya betul. Ini sebenarnya lebih pada sarannya kepada pejabat-pejabat publik seluruhannya Pak Air Langga ya. Kalau masyarakat kan tinggal mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang membuat kejutan-kejutan padahal secara data juga masih bisa apa namanya dibahas ataupun kemudian disanggah terkait terutama untuk tingkat kesembuhan. Ini kesamaan data kesamaan kesiapan kesamaan readiness aja Pak. Readiness index yang kita siapkan. Oke. Baik. Oke Pak sekarang kalau boleh kita lebih pada bicara soal kondisi ekonomi. Nah sebelum ada kata-kata rem darurat dan lain sebagainya. Sebenarnya kan kita juga sedang berjuang. Kita sedang fight begitu menuju agar bagaimana kuartal 3 kita ini paling tidak paling tidak begitu ya tumbuh di 0%. Tidak sampai minus begitu. Tapi sampai hari ini kira-kira kita berbicara Pak Minko. Kondisi kita sebenarnya bagaimana menuju kuartal 3 ini? Apakah ada harapan kita bisa tumbuh 0% atau paling apalagi sampai misalnya di atas 0 begitu sampai 1 atau 2%? Pertama kalau kita lihat ekonomi itu yang penting juga kita lihat trend. Bottom itu ada di mana? Nah sama seperti kalau kita lihat apakah there is a light at the end of the tunnel. Kalau gelap there is no light berarti itu berat uncertainty-nya tinggi. Nah tetapi kalau kita lihat bahwa yang terjadi di kuartal kedua itu sudah near bottom sudah dekat bottom dan berdasarkan trend yang ada dari berbagai indeks consumer index PMI recovery di capital market maupun penguatan rupiah dari 1 April sampai hari Kamis kemarin. Nah itu semuanya trendnya positif. Trendnya positif artinya bagaimana ini Pak? Ya aslinya manufaktur sudah naik 30% di capital market. Capital market kan proxy ekonomi Pak. Seperti kita mengukur suhu tubuh. Jadi kita lihat orang sehat dia nggak panas. kalau ini proksinya dengan capital market beberapa indeks sudah naik semua. Nah tetapi kan dari situ kita melihat bahwa proyeksinya sampai akhir tahun pemerintah sudah membuat proyeksi yaitu mulai dari minus 1 sampai 0,25. Nah kemudian kalau di kuartal ketiga ini diperkirakan dari minus 3 menjadi sampai minus 1 jadi trendnya itu seperti checklist V-shape. Nah ini yang kita hindari adalah dari V menjadi W. Turun lagi begitu maksudnya. Turun lagi. Jadi kalau pesawat itu sudah terbang stall. Nah itu yang kita jaga jangan sampai itu yang terjadi. Makanya pemerintah melakukan langkah-langkah bersama untuk mensinkrunkan antara gas dan rem. Tapi ini kira-kira semua dipahami oleh Tarola di sini adalah soal kepala daerah Pak. Apakah semua semangat ini dipahami oleh semua kepala daerah agar tidak misalnya menimbulkan surprises tadi? Kita bicarakan intensitas daripada rapat kita dengan kepala daerah akan ditingkatkan. Minimal kita akan lakukan dua minggu sekali sehingga akan melakukan updating data secara lebih terstruktur. Oke. Pak, kembali ke soal gambaran di kuartal 3 tadi itu proyeksinya misalnya minus 3 sampai minus 1 artinya ini memang sudah bisa dipastikan bahwa kita akan masuk dalam kategori resesi di kuartal 3 ini Pak. Ya, artinya kita tidak masalah resesi tidak resesi itu sudah bukan yang perlu dibahas lagi. Tidak ya bahasanya you are not alone. 215 negara mengalami resesi. Tetapi yang kita lihat apakah negara itu sudah menemukan bottom-nya. Kalau kita lihat beberapa negara lain dua kuartal negatif dari negatif yang lebih rendah ke negatif yang lebih tinggi. Misalnya India dia turun sampai minus 20 atau Singapura sudah kuartal dia turun ke minus 12. Nah, kalau kita lihat dari minus 5 itu bottom atau bukan bottom kalau dia bottom trendnya ke arah lebih tinggi lagi misalnya ke minus 2 atau minus 1 itu berada dalam trend yang baik. Kita push lagi dengan investasi dengan belanja sehingga itu kita akan keluar dari jalur netral sampai akhir tahun. Oke, jadi poinnya garis bawahnya adalah kalau kata resesi bukan jadi pembahasan yang ini lagi karena semua negara 215 negara tadi juga mengalami resesi begitu ya karena memang ini wabah tetapi bagaimana kita akan meningkat begitu Pak ya kondisinya ya kita akan apa apa take off lagi begitu ya. Oke, nah kalau gambaran kuartal 4 karena tadi kan kalau dilihat kita soal vaksin sudah kabarnya mengembirakan gitu kan walaupun belum dipastikan itu akan bisa digunakan karena hasilnya pada akhir tahun kira-kira di kuartal keempat ini kita memang bisa akan lebih terbang tinggi lagi ataukah masih juga ada gambaran yang belum tentu juga? Ya, di kuartal keempat kan kita targetnya antara minus 1 sampai 0,2 Oke, tentu kita berharap bahwa ini bisa didorong oleh apa namanya pemerintah sehingga dengan tren sampai minus 1 berarti tren positif ke atasnya sudah semakin tinggi dan sekarang untuk di tahun 2021 itu ada beberapa lembaga yang memprediksi Indonesia tumbuhnya positifnya cukup bagus misalnya IMF misalnya dia memprediksi akhir tahun kita itu minus 0,3 kemudian di 2021 forecastnya 6,1 kemudian World Bank memperkirakan kita di akhir tahun 0 di akhir tahun ini berarti di kuartal 4 begitu 0 ya berarti ya year to date 0 year to date 1 tahun berarti pertumbuhannya 0 kemudian yang di World Bank juga memprediksi tahun 2021 kita 4,8 kemudian ADB Asian Development Bank itu memprediksi kita di akhir tahun minus 1 year to date kemudian di tahun 2021 5,3 kemudian OECD itu dia rangenya minus 3,9 sampai minus 2,8 itu di tahun 2020 tetapi di tahun 2021 dia kasih range 2,6 sampai 5,2 jadi artinya itu semua memprediksi kita berada dalam range minus 1 sampai minus 0,2 jadi artinya hal yang bagus nih ya di tengah wabah ini ya ya range 2021 itu antara 4,5 sampai 5,5 berarti kan orang melihat bahwa Indonesia ini trendnya dengan kebijakan ini adalah V-shape nah ini yang membedakan antara dengan negara-negara lain nah oleh karena itu potensinya yang mereka lihat hanya ada 3 negara yang bisa keluar yang sudah mereka lihat keluar itu kan China sudah relatif keluar sudah masuk positif kemudian kedua akan diikuti oleh Indonesia nah semula mereka menilai India akan menyusul ternyata India jauh lebih parah sekali sehingga inilah yang kita harus jaga pelajaran apa pak kira-kira yang bisa diambil dari India walaupun mungkin tidak sama persis apakah tadi kan kita dalam diskusi sejak awal ini ya contohnya jangan sampai ada pernyataan-pernyataan yang menimbulkan ketidakpastian berapa pernyataan diambil oleh seorang pimpinan atau stakeholder misalnya selain itu dari apa yang bisa kita pelajari agar tidak terjadi seperti India India itu kan melakukan yang namanya lockdown total ya sehingga tentu kalau lockdown itu berarti tidak ada demand tidak ada supply dua-duanya di berhenti total mesinnya di offkan nah pada saat mesin off tentu tidak ada kegiatan ekonomi dan efeknya ya sudah pasti dia negatif tetapi yang dilakukan oleh Indonesia adalah pembatasan dan itu ada sebelah sektor yang dibuka jadi mesinnya di stand-by-kan sehingga tentu dengan situasi yang atau kapasitasnya lebih rendah tetapi dengan situasi yang beralih normal maka kita bisa segera masuk ke pasar nah masuk ke pasar secara cepat itu dibutuhkan karena beberapa negara lain mau recovery cepat juga nah kita lihat ada beberapa sektor yang masih bisa katakanlah resilient mampu bertahan satu misalnya sektor pertanian termasuk kelapa sawit mana ekspornya kita diperdiksi sampai akhir tahun tetap sekitar 20 bilion USD sampai akhir tahun itu ya sampai akhir tahun pertengahan tahun sudah 10 miliar dia tetap ekspornya kemudian juga sektor tekstil garment juga mulai ada peningkatan kenaikan order dari global malah mereka meminta delivery-nya sangat pendek maksudnya bagaimana itu Pak? ya biasanya karena mereka kekurangan supply mereka minta quick delivery oke jadi 4-5 minggu barangnya minta langsung dikirim nah kita lihat beberapa pabrik tekstil garment utilisasinya sudah naik 70-80% kemudian kemarin kalau yang domestic market memang tidak tidak secepat mereka yang punya pasar global walaupun pasar global tidak seluruhnya pulih tapi beberapa sektor itu ada nah itulah yang kita ingin dorong bahwa kita punya faktor pengungkit termasuk misalnya kalau di industri menengah itu ekspor jewelry nah itu juga mengalami peningkatan jadi ada sektor-sektor kita yang punya daya tahan nah ini yang kita startnya lebih cepat dibandingkan yang terkena dampak di depan recovery paling lambat nah itu adalah sektor restoran apalagi dengan kebijakan buka tutup kan restoran masyarakat ini yang pemerintah concern karena mereka kemarin baru merumahkan karyawannya baru mulai re-hire dan mau dirumahkan kembali padahal re-hire ya ini ceritanya ya padahal posisi baru re-hire baru re-hire pulang baru mereka memberikan stok menumpuk stok nah kalau ini mereka gak bisa jual kan harus di harus diturunkan lagi jadi restructuring yang mereka lakukan ada yang kalau ini tidak ada kepastian harus restructuring ulang dua kali restructuring nah ini terutama yang kenakan ini small and medium enterprise sehingga UMKM ini lah yang menjadi perhatian utama pemerintah nah ini yang kita harus jaga terus ini Pak mumpung kita bicara soal UMKM juga ini terkait soal ketenaga kerjaan apa bagaimana bisa mungkin disampaikan oleh Pak Airlangga strategi Indonesia terutama terkait tenaga kerja dan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian yang terdampak pandemi terutama misalnya kita bicara di kuartal 4 nanti Pak ya pertama pemerintah kan punya program baru yang kemarin sudah diluncurkan yaitu bantuan subsidi upah nah ini diberikan kepada 15,7 juta tenaga kerja di sektor formal ya sehingga dengan demikian dengan support ini diharapkan membantu daya beli dan ini sudah diukur dari pertemuan dengan retail apakah minimart dan berbagai toko-toko retail itu dan mereka melihat sudah ada kenaikan akibat daripada pansos ini dan yang kedua kan pemerintah juga memberikan bantuan UMKM yang sebesar 2,4 juta untuk 12 juta sehingga ini membantu untuk mereka mengembalikan modalnya yang menutup kerugian dan kemudian pemerintah juga memberikan subsidi dalam bentuk kredit usaha rakyat dengan grace period dalam tanda petik 6 bulan tidak bayar cicilan nah ini kan diperpanjang sampai bulan Desember nah ini kami sedang usulkan juga kepada Bapak Presiden sedang disiapkan ini pun akan diberlakukan untuk tahun depan di semester pertama sehingga programnya yang tadinya kita siapkan sampai Desember ini akan di extend akan diperpanjang 6 bulan kemudian sehingga dengan demikian termasuk BSU ini Pak ya BSU dan termasuk BSU ini oke jadi BSU kemudian sudah ada keputusannya Pak berarti diperpanjang ya kemarin dalam rapat dalam rapat kita sudah bahas sudah disampai ini kabar baik sekali tentu saja ya jadi tentu ini yang kita akan finalisasi mengenai jumlah dan ketersediaan dan berapa anggaran yang diperlukan tetapi envelope anggarannya sudah ada oke jadi kalau untuk UMKM yang tahun ini kita siapkan 123 triliun di tahun depan juga kita ada 48,8 triliun oke nah kemudian yang tadi saya tegaskan bahwa sektor kesehatan yang kemarin kita siapkan tahun ini 87,5 tahun depan kita siapkan juga jumlahnya 25,4 nah ini ini on top dari anggaran kementerian kesehatan jadi pemerintah tetap konsen kepada kesehatan dan UMKM oke baik Pak kalau saya garis bayi boleh ya bahwa BSU di tahun depan akan tetap berjalan sampai 6 bulan ke depannya termasuk juga bantuan untuk UMKM itu 2,4 juta itu Pak ya itu juga akan berlaku sampai 6 bulan ke depan di tahun depan gitu ya oke baik tapi pembahasan lebih detailnya masih akan terus berlanjut ya nah sejauh ini apakah ini bisa diartikan tadi Pak diperpanjangnya tadi itu bahwa efektivitas dan efisiensinya ketika dievaluasi bagus peruntukan ke masyarakat proses pencairannya dan lain sebagainya itu bagus apakah demikian Pak evaluasinya ini beberapa program yang dilakukan pemerintah itu kita sebut pipanya berjalan pipeline-nya berjalan jadi kalau pipeline berjalan berarti kita bisa alirkan lagi airnya nah itu kan berarti program PKH bisa jalan baik program bisa jalan baik nanti program yang terkait dengan tadi bantuan subsidi upah bisa berjalan baik bantuan hibah permodalan teman pres presiden permodalan berjalan baik berikut lagi juga kartu prakerja juga sudah berjalan baik jadi itu pipeline yang bisa kita lanjutkan ini kondisi yang bagus sekali baik Pak dengan strategi yang bagus tadi dari sisi kita pemulihan ekonomi lalu kemudian untuk faktor kesehatan tadi juga data yang disampaikan Pak Menko juga cukup detil sangat detil tetapi ketika kemudian nanti itu katakanlah sedikit kembali ke soal PSBB yang ketat tadi keluar masuk Jakarta juga akan ada pembatasan lagi dan sebagainya apakah ini akan cukup bisa juga mempengaruhi strategi-strategi tadi Pak terutama misalnya ketika kita bicara distribusi soal distribusi apakah ini akan bisa menjadi hambatan kalau berdasarkan regulasi distribusi tidak terganggu Pak jadi harus terus untuk esensial logistik tetap berjalan tentu dengan protokol COVID oke baik itu sudah-sudah diatur dengan baik itu sudah diatur dengan baik baik mungkin ini terakhir Pak terkait dengan sejumlah negara yang menutup akses buat WNI walaupun ini juga kita berlakukan juga hal yang sama apakah sedikit banyak ini juga akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian kita baik buat untuk kesehatan pencegahan COVID tetapi juga secara ekonominya bagaimana Pak Air Langgan jadi beberapa negara kan sekarang terkait dengan travel yang dibuka adalah travel corridor atau esensial travel jadi travel yang memang penting oke nah oleh karena itu travel corridor itu itu diperjanjikan antar dua negara ya jadi kalau sana buka kita buka sana tutup kita tutup bahasanya kan begitu tapi kalau untuk travel esensial terkait dengan tugas pemerintah terkait dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan mereka yang sudah punya kitas dan yang lain itu tetap berjalan jadi artinya tidak terlalu berpengaruh juga begitu sebenarnya dengan perekonomian kita untuk yang travel turisme memang dihentikan semua untuk yang dari luar negeri oke baik terima kasih banyak Pak Air Langga Hartato Menko Perekonomian yang juga merupakan ketua untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional selamat bekerja kembali Pak Air Langga kami hargai waktunya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam baik itulah diskusi kita dalam crosscheck akhir pekan ini semoga kita semua mendapat gambaran ternyata apa yang dilakukan pemerintah ini dalam soal penyeimbangan gas dan rem memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah dalam menangani atau penanganan angka COVID-19 tetapi juga tidak boleh gegabah dalam konteks pemulihan ekonomi karena salah langkah tentu saja bisa berdampak cukup fatal bagi perekonomian yang tentu saja merupakan faktor penting juga bagi kita semua terima kasih sudah menyaksikan crosscheck sampai jumpa selamat menikmati